Terima kasih. Tema kita hari ini adalah Keluarga di Mata Tuhan. Sebelum kita membahas masalah Keluarga di Mata Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk ke dalam doa. Tuhan Bapak di surga, kami bersyukur. Karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar. Dan kesempatan untuk kami bersama-sama berdoa. Dan kami juga boleh melihat bagaimana keluarga-keluarga kami sebetulnya di Mata Tuhan. Dan kami juga boleh melihat bagaimana keluarga-keluarga kami sebetulnya di Mata Tuhan. Tuhan tolong untuk hamba-Mu yang berbicara. Dan juga yang menerjemahkan. Sehingga kami boleh menyampaikan apa yang merupakan isi hati Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan dari ulangan 12 ayat 28. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Dengarkanlah baik-baik segala yang ku perintahkan kepadamu. Supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di Mata Tuhan. Soalnya waktu dikatakan dengarkanlah baik-baik, itu adalah suatu perintah. Perintah apa? Segala yang ku perintahkan, yaitu yang Allah perintahkan kepada setiap pembaca dari firman Tuhan. Nah saudara, waktu kita mendengarkan apa yang ku perintahkan. Kenapa? Supaya baik keadaan kita. Dan keadaan anak-anak kita. Dan untuk selama-lamanya. Tetapi saudara tidak hanya mendengarkan. Firman Tuhan mengatakan, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di Mata Tuhan. Nah saudara, ini berbicara mengenai keluarga, saudara. Jadi Tuhan mau membicarakan mengenai satu keluarga. Nah saudara, kalau kita bicara keluarga, maka pertama yang harus kita ketahui adalah, keluarga itu adalah dibentuk atas inisiatif dari Tuhan. Tuhan menghendaki adanya pernikahan, dan Tuhan membentuk keluarga itu. Dan itu semua inisiatif dari Tuhan. Nah saudara, kalau kita membaca seluruh bagian dari Alkitab, maka mencatat segala kisah di dalamnya, Allah menggunakan term keluarga. Nah saudara, kenapa saya katakan term keluarga? Karena kalau kita melihat, Allah menamakan dirinya Allah Bapak. Waktu kita menyebut Allah Bapak, dan Yesus Kristus anak, itu adalah term keluarga. Maka saudara, kalau kita melihat keluarga menjadi penting karena Alkitab memakai term keluarga ini. Nah saudara, kalau kita melihat lagi sejarah di dalam keluarga, di dalam Alkitab, Nah saudara, kalau kita melihat dari sejarah Alkitab, kita melihat bagaimana Allah menggunakan setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam keluarga. Nah saudara, di situ, keluarga itu menjadi kepanjangan tangan dari Allah untuk melakukan atau mengenapi segala rencana Allah yang kekal hingga kekal. Nah saudara, kalau kita melihat dari sejarah Alkitab, kita melihat bagaimana Allah menggunakan setiap dari keluarga-keluarga yang ada. Pertama keluarga Adam dan Hawa, lalu ada keluarga Nu, ada keluarga Abraham, ada keluarga Daud, dan lain sebagainya. Itu semua dipakai oleh Allah untuk mengenapi rencana Allah yang kekal. Bahkan saudara, Allah juga memakai keluarga kita untuk menjadi kepanjangan tangan Allah mengenapi rencana yang kekal. Oleh karena itu, saudara, keluarga itu demikian penting di mata Allah. Dan keluarga itu menjadi tanggung jawab dari setiap dari kita manusia untuk mengerjakannya. Dan saudara, kita di dalam kehidupan berkeluarga, kita menjadi orang tua. Maka kita waktu disatukan dengan Allah, menikah, dan kita punya anak, sebetulnya kita menikmati keteritunggalan dari Allah. Jadi,上帝让 kita dapat mencapai lisi, karena ini adalah yang diberikan oleh上帝 yang diberikan. Kenapa? Karena saya disatukan menjadi satu daging dengan istri saya. Karena saya dan saya berkaitan 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 berkaitan. Dan waktu kami bersatu dengan pasangan saya, kami juga disatukan dengan Allah yang menjadi kepala dalam rumah tangga kami. Jadi, ini adalah konsep keteritunggalan yang bisa kita nikmati di dalam keluarga. Nah saudara, tanggung jawab kedua dari kita, orang-orang tua Saudara, saya itu adalah gambar dan rupa Allah Pasangan saya gambar dan rupa Allah Maka kami akan melahirkan gambar-gambar dan rupa Allah Nah waktu Tuhan mengatakan Dan penuhilah bumi, maka artinya penuhilah bumi ini dengan gambar dan rupa Allah Artinya saudara, kalau saya menikah dengan pasangan saya dan saya punya anak Menjadi tanggung jawab saya untuk membawa anak-anak saya mengenal Tuhan dan penciptanya Bahwa dia adalah gambar dan rupa Allah Nah saudara, inilah multiplikasi gambar dan rupa Allah melalui keluarga Nah saudara, lalu kita melihat tanggung jawab yang lain dari orang tua Kita juga harus membina iman dari keluarga kita di dalam Tuhan Nah saudara, di ulangan enam itu mengajarkan satu hal kepada kita Dia mengajarkan begini saudara, bahwa kita sebagai orang tua itu bertanggung jawab atas pertumbuhan iman anak kita Maka firman Tuhan itu mengatakan Hai para orang tua, dengarkanlah dan ajarkanlah apa yang Tuhan sudah perintahkan itu kepada anak-anak kita Baik di dalam keadaan apapun juga, baik kau duduk, tidur, maupun apapun juga Jadi saudara, kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai ayah Kita harus sendiri, pribadi bertumbuh di dalam Tuhan Dan kita bisa membawa istri kita dan anak-anak kita bertumbuh di dalam Tuhan Dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan Dan apa yang sudah kita dengar itu harus kita ajarkan, berulang-ulang Jadi mungkin kita merasa anak kita itu sedemikian beban Anak kita itu sudah terlalu mengikuti alur hidup zaman sekarang Sehingga susah sekali untuk diajar dan susah sekali diberitahu Tetapi saudara, bukan berarti kita berhenti untuk mengajarkan mereka Kan tadi saya sudah katakan bahwa keluarga itu adalah kepanjangan tangan Allah untuk mengenapi rencananya Maka juga menjadi tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita dibawa untuk mengenal Tuhan Tidak peduli kondisi keadaan mereka seperti apa Tetapi kita harus terus menerus mengajarkan dan memberitakan Apa yang kita tahu tentang firman Tuhan kepada anak-anak kita Saudara, Tuhan itu sedemikian luar biasa, indah Saudara, waktu dia menyatukan kita di dalam keluarga karena keluarga itu menjadi penting Maka Tuhan juga memberikan satu tata cara bagaimana menjalankan keluarga ini Nah saudara, yang paling penting yang Tuhan ajarkan itu di dalam Alkitab Dia memberitahu kita sebagai laki-laki Bagaimana kita harus menjalankan peran kita sebagai seorang laki-laki Sebagai seorang laki-laki di dalam keluarga, saudara, kita bukan raja Kita tidak bisa menjadi Tuhan yang dilayani oleh keluarga kita Soalnya Alkitab mencatat kita sebagai laki-laki di dalam keluarga, sebagai kepala keluarga, kita dipersamakan seperti Kristus Kristus tidak dilayani, tapi Kristus melayani murid-muridnya Maka kalau kita sebagai seorang suami yang dipersamakan dengan Kristus, maka kita pun harus melayani keluarga kita Kalau Kristus mengorbankan dirinya bagi jemaatnya Maka peran saya sebagai kepala keluarga, saya juga harus berani mengorbankan diri saya untuk anak-anak dan keluarga saya, istri saya Jangan mengeluh, saudara Walaupun di dalam situasi pandemi yang sangat sulit seperti sekarang ini Tetapi kita tetap harus menjalankan peran kita Peran yang penting lainnya, saudara Tuhan tadi sudah mengatakan soal peran kita Maka peran yang paling penting sebagai seorang suami adalah kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri Kalau engkau ingin mempunyai keluarga yang harmonis, yang indah di dalam Tuhan Maka kita harus mempunyai kasih dari Kristus di dalam diri kita Dan dengan kasih Kristus itu, kita mengasihi pasangan kita seperti mengasihi diri kita Saudara, saya tidak ingin disakiti Tapi berarti, saya jangan menyakiti pasangan saya Saya tidak suka kalau pasangan saya berbicara kasar dengan saya Dengan prinsip yang sama, kita jangan pernah berkata kasar dengan pasangan kita Kalau pasangan kita tersakiti Maka, saudara, waktu kita mengatakan kasihilah pasanganmu seperti dirimu sendiri Itu menjadi satu hal yang sangat penting Kalau kita bisa melakukan hal ini, maka tidak lagi ada pertengkaran di dalam rumah tangga kita Kalau kita bisa melakukan hal ini, maka tidak lagi ada pertengkaran di dalam rumah tangga kita Sebagai istri, maka dikatakan hormatilah suamimu Saudara, menghormati suami itu tidak mudah Mungkin engkau sebagai istri lebih pandai atau lebih dominan Atau engkau lebih cepat mengambil keputusan dan seringkali keputusanmu tepat Tetapi di dalam konsep rumah tangga di dalam Tuhan Tetapi jika kamu berbicara di dalam rumah tangga di dalam rumah tangga Tetapi kamu harus tunduk dan menghormati suami Tetapi kamu harus menghormati suami Nah, saudara, bahkan dikatakan bagaimana kita bisa menempatkan suami suamimu duduk di tempat, di pintu gerbang Artinya menjadi orang yang dihormati Jadi, kamu harus bagaimana untuk mencari suami yang dihormati Jadi, kamu harus bagaimana untuk mencari suami yang dihormati? Saudara, ini tidak mudah Ibu-ibu itu sering berbicara Jadi, kamu harus bagaimana untuk mencari suami yang dihormati? Jadi, kamu harus bagaimana untuk mencari suami yang dihormati? Saudara, satu kali saya ceritakan ini suatu cerita yang lucu Tetapi mungkin bagi ibu-ibu tidak enak Saudara, satu kali saya mampir di depan sekolah penabur di Kelapa Gading Jadi, ada satu hari saya ke Penabur, di depannya ada tukang bakso Saya beli bakso Saya bukan ke Penabur, di depannya ada tukang bakso Saya beli bakso Saya bukan di dalam bahasa, tapi di dalam bahasa Saya beli bakso Saya beli bakso Ada satu ibu yang mengatakan demikian Dia berkata kepada teman-temannya Dia berkata kepada teman-temannya, kamu tahu tidak? Kamu tahu tidak? Kamu tahu tidak? Itu ya, suami saya sangat buruk Saya beli bakso Masa dia begini saja tidak tahu sampai dia bisa dihormati orang Lalu teman-temannya jawab, Saudara Lalu, teman-temannya jawab, Saudara Ya, benar Suami saya juga kadang-kadang berbicara Kadang-kadang, dia juga mengambil keputusan, tidak masuk akal Lalu, yang satu lagi, ngomong lagi begini Lalu, yang satu lagi, ngomong lagi begini Tidak nyangka ya, ternyata kita, suami-suami kita sama Suamiku juga goblok Nah, Saudara, waktu saya dengar begini, saya kaget Ibu-ibu kalau ngumpul, gosip, ternyata menjelekan suami sendiri Saudara, saya percaya mereka tidak dengan sungguh-sungguh Atau dengan intensi untuk menjelekan suami Tapi mereka sedang menceritakan pengalaman mereka Nah, Saudara, tetapi apa yang mereka ucapkan itu Sebenarnya, itulah keseharian hidup mereka Saya menangkap mereka kurang menghormati suaminya Kenapa saya katakan kurang menghormati? Saudara, mungkin mereka tidak saling kenal suaminya Tapi kalau satu kali misalnya kondangan ketemu, Saudara Nah, Saudara, bisa saja Tiba-tiba, siang wanita lain mengatakan ini Itu suamimu yang goblok itu ya Nah, mungkin lain-lain yang berkata Oh, itu suaminya, itu suaminya, itu suaminya Itu suaminya, itu suaminya, itu suaminya Saudara, bagaimana perasaan suaminya kalau mendengar hal itu? Kalau suaminya, dia akan mendengar hal itu Nah, Saudara, maka kita harus hati-hati di dalam menjalankan keluarga Jalanilah peran kita Yang suami, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri Jadilah kepala, lalu yang istri, hormatilah suamimu Jadi kita perlu membuat内 coulucu Dengan demikian, Saudara kita menjadi satu Untuk menjalankan peran kita Menjadi rekan kerja Allah Dalam mengenapi rencana nya yang kekal Nah saudara ini perlu proses Yaitu kita sebagai orang tua harus bertumbuh di dalam Tuhan Banyak berdoa dan membaca firman Tuhan Alkitab mengajarkan kita bagaimana cara-cara menjadi suami dan istri Dan kita harus mengerjakannya Jadi keluarga yang terbentuk itu bukan akan berjalan dengan sendirinya Tapi dikerjakan, suami mengerjakan, istri juga mengerjakan Karena keluarga ini menjadi penting Maka Tuhan memberikan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh suami dan istri Maka saudara kita harus menempatkan Tuhan Di atas segalanya di dalam keluarga kita Nah saudara sebagai penutup Saya cuma mengatakan ada satu hal yang menjadi ukuran Bagaimana keluarga kita itu sebenarnya mencerminkan kerohanian kita Saudara, semakin kerohanian kita bertumbuh Semakin spiritualitas kita itu semakin dekat dengan Tuhan Maka itu akan terpancar di dalam kehidupan keluarga kita Nah saudara, kita lihat bagaimana pentingnya keluarga di mata Allah Mari saudara kita bersama-sama merenungkan firman ini Nah saudara, mari kita yang sanggup berlutut Kita ambil waktu sebentar Kita berlutut Yang tidak sanggup berlutut mungkin kita tetap duduk di kursi kita Mari kita merenungkan apa yang tadi sudah kita dengarkan Tuhan adalah Inisiatif pembentukan keluarga kita Tuhan ingin memakai keluarga kita Menjadi rekan kerja Allah menghadapi rencana yang kekak Tuhan ingin keluarga kita memuliakan Tuhan Saudara, mari kita renungkan bagaimana keluarga kita sekarang Saudara ambil waktu saudara terus pikirkan hal ini Mungkin saudara ingin berkata-kata atau mengatakan sesuatu kepada Tuhan Ambil saat ini untuk bicara kepada Tuhan Tuhan mendengarkan saudara Terima kasih telah menonton!